oke, kita lanjutin lagi tutorial kita kali ini kita membuat login page sistem login pada Code Big Meter tapi dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan data maver kemarin di tutorial sebelumnya saya sudah pernah membuat bagaimana membuat halaman login pada Code Big Meter oke, ini adalah contoh yang kemarin kita sudah buat ya, misalkan saya beri contoh coba, terus saya masuk, maka akan menuju ke halaman welcome, kalau kemudian kita keluar logout, itu akan kembali ke halaman login kalau dia salah, memberikan salah satu saja email ataupun password maka akan muncul halaman verifikasi uang, password, atau email nah, sekarang kita akan membuatnya itu dengan menggunakan data maver tapi sebelum itu anda harus menginstal data maver terlebih dahulu, anda bisa mempelajari tutorialnya yang telah saya buat di Youtube oke, anda bisa lihat di Youtube seperti ini ini halaman nya ini halaman nya yang perlu anda buat kemudian akses login adalah contoh yang kemarin sudah saya jelaskan tutorialnya yang ada di Youtube yaitu untuk tutorial yang kali ini sekarang kita berbeda caranya oke, pertama-tama kita kita buka dulu application kemudian di bagian libraries oke sorry di bagian model ini ada template saya copy saya copy dulu saya copy kemudian saya paste lalu saya rename jadi intinya saya mau rename saya ganti nama dengan nama user oke, jangan pakai S oke kemudian saya enter saya buka file nya ini adalah template bawaan dari code kalau kemarin kita membuat file nya adalah users seperti ini nah, yang perlu anda lakukan pertama ctrl C terus ini saya buat seperti ini supaya tidak bisa diakses kemudian ini saya hapus saya malas melihatnya saja jadi ini saya hapus kemudian karena nama file nya adalah user maka ini harus saya ganti dengan nama user seperti itu kemudian nom saya hapus dulu ini semuanya oke saya hapus oke sampai sini saya hapus terus ini bagian bawahnya juga saya hapus nah, seperti ini jadi sekarang kita sudah polos ini ya tidak punya apa-apa di sini tapi tidak apa-apa di sini nanti kita akan ditambahkan apa yang perlu ditambahkan sederhana sederhana saja di bagian ini anda cukup ketikkan function construct terus terus disini adalah id ok terus saya ambil data dari parent nya parent data mapper data mapper ok seperti itu kemudian saya berikan sebuah validasi validasi validation array password 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 adalah sebuah array oke juga sama oke disini ada sedikit tambahan labelnya itu harus sama kayak kemarin kalau labelnya password itu adalah password juga tapi dengan huruf besar ya oke kemudian rules yaitu saya kumpulkan adalah required jadi ini dibutuhkan tidak boleh kosong terus stream terus encrypt encrypt ini sebuah fungsi nanti kita akan membuat kalau kemarin namanya itu adalah hmm cek username sekarang saya beri nama encrypt nah seperti itu oke kemudian di bagian email ini array ini saya beri nama labelnya sudah sama kemarin saya beri nama labelnya itu adalah ini ya terus rulesnya itu yang saya pakai adalah array oke require oke s sorry kemudian saya pakai trim mirip seperti kemarin jadi tidak perlu capek-capek oke kalau anda mau tambahkan s s clean juga tidak apa-apa silahkan oke kemudian hmm untuk mengecek validasi ini oke kita buat sebuah fungsi dulu function kita beri nama saja login jadi fungsi untuk mengecek saja ini sudah login apa belum oke lalu kemudian ini saya buat sebuah temporary hmm user oke terus disini hmm well jadi yang saya ambil ini adalah yang emailnya oke emailnya dis sorry email oke disemail terus saya beri perintah get ini adalah standar petunjuk data number nya kemudian ini saya buat dis terus kita validate 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 jadi validate get jadi seperti itu caranya ya jadi setelah dipanggil kita validate setelah validate kita cek apa yang di cek yaitu u sorry this axis artinya ya apakah ada hmm datanya kalau tidak ada ya berarti tidak bisa diakses seperti itu saja gampang ya berpikir seperti itu kemudian ini saya tambahkan return tool oke tapi kalau gagal dia login maka ini saya bernama hmm return false tapi lebih enak kita kasih perintah error berbeda dengan sebelumnya perintah error nya itu adalah seperti ini di bagian apa model nya justru ya saya pasang sekarang anda juga bisa tanpa bagian model tapi saya ingin variasi saja kita beri nama login gitu anda boleh ganti nama yang lain terserah hmm terus saya bagi mana seperti ini oke lebih enak nah kemarin saya sudah membuat di bagian tutorial code internet itu sorry sebentar bagian controller nya itu ada tulisan error nya itu perintahnya adalah seperti ini kita copy saja gak masalah kita copy semua nah terus kita paste disini nah itu ya ini saya save oke setelah saya save saya lanjutkan lagi fungsi encrypt nya belum saya buat nah kita buat dulu function saya kasih underscore dulu terus encrypt seperti itu terus ini saya beri nama field oke terus ini saya beri nama ini gak boleh kosong oke saya perintahkan kalau gak empty baru boleh diakses nah seperti itu terus saya buka kurung kurawal saya tutup saya tutup lagi field oke seperti itu disini saya tulis this buka lagi kurung kurawal field oke terus ini saya kemarin saya pakainya adalah ceknya adalah md5 disini saya pakai md5 ya hmm oke disini saya pakai md5 nah yang ini nah sekarang kita juga pakai sama makanya adalah md5 juga gitu ya jadi kita hmm buat dengan cara yang berbeda kali ini dengan pakai data rm gitu aja data metro rm gitu aja sebenarnya gak rumit kok tapi ingat ini hmm yang adalah contoh sederhana tentu masih ada perkembangan-perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan oke kita selesai membuatnya jadi begitu saja gak perlu manggil select gak perlu ini nanti dia akan secara otomatis manggilnya gitu kecuali anda membuatkan tambahan tertentu yang anda bisa becat petunjuknya ya nah selanjutnya saya modifikasi bagian hmm hmm bagian loginnya jadi saya modifikasi oke bagian ini nya saya modifikasi saya beri tambahan bagian sini nya adalah private error error message jadi kita bikin kosong private nya supaya kalau dia datanya benar gak akan nampilkan data apa-apa lalu kemudian hmm seandainya dia ini benar datanya ini saya hmm sedikit modifikasi saja jadi kalau dia benar saya terlalu ribet ctrl c ctrl c terus ini saya enter ini saya ganti kalau session nya benar ada maka saya langsung pasang red direct welcome karena yang saya batasi di akses itu adalah welcome terus refresh oke selanjutnya kalau dia hmm belum login maka kita beri penjelasan ini disini adalah if ini saya ganti syaratnya tidak boleh kosong hmm apa namanya input dari menu nya input dari email nya jadi saya tulis this input this input post dari si email jadi gak boleh kosong dari email nya itu tidak sama dengan itu tidak sama dengan os sorry os dan n yang satunya lagi juga sama this input os password oke terus terus tidak tidak boleh sama dengan false oke seperti itu ya lalu hmm saya beri sebuah perintah tambah saya memanggil variable u sekarang disini dengan nama new user oke oke en